Intro Kami datang memberkati namamu Tuhan Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja Tidak ada yang sebanding denganmu Tuhan Kami datang dengan segala situasi, kondisi, suasana hati kami Untuk menyembahmu Tuhan Cinta kami Tuhan tidak tergantung pada kondisi berkat kami Tidak tergantung pada kondisi perusahaan kami Tuhan Tidak tergantung pada kondisi kesehatan kami Kami membuat satu keputusan Mengasihi Yesus Memberkati namamu Allah Dan apapun yang terjadi Tuhan Kami tetap setia melayani Tuhan Makasih Yesus Bicara pada setiap kami Tuhan yang hadir pada hari ini Kami merindukan Tuhan satu terobosan dalam kehidupan kami Hanya butuh satu pewahyuan darimu Tuhan Hanya celikan mata rohani kami Tuhan hari ini Untuk melihat bagaimana Yesus melihat kehidupan kami Dan kami percaya terobosan itu kami miliki Demi nama Yesus kami berdoa Amin, 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 amin Silahkan duduk Tuhan memberkati Haleluya apa kabar semuanya Shalom Di dalam Tuhan yang penting bukan bagaimana dimulai Bagaimana mengakhirinya Itu yang penting Amin Jadi kalau hari ini kondisimu kurang menguntungkan Keadaanmu sangat tidak enak Menjadi bahan bicara satu kota Jakarta Sekalipun Mungkin bangkrut Mungkin ditinggal suamimu Tidak masalah Yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan kita Sampai Tuhan datang Bagaimana kita pertanggung jawabkan kehidupan kita Bagaimana kita menyelesaikan pertarungan iman kita Amin Yang di atas hari ini bisa turun besok Tetapi kita yang mengerti rencana Tuhan bagi kehidupan kita Akan selalu naik Amin Haleluya Jadi saya berpikir tadi Kalau lagu tahun 89 pun saya bisa menari Gawat juga nih karena Alkitab bilang yang terakhir Menjadi terdahulu Yang terdahulu menjadi terakhir Saya perlu menjaga jalan saya Ya Ibu Ola Bukannya enak dan saat tadi Kita harus jaga kehidupan kita Bagaimana Sudah 25 tahun ikut Tuhan Sampai dimana kita pertanggung jawabkan Karunia yang Tuhan berikan Haleluya Sudara bagaimana keadaan sudara hari ini Keadaan saya yakin Permasalahan itu selalu ada Itu paket hemat kehidupan Tidak bisa hidup tanpa masalah Tidak percaya saya kalau ada orang bilang Saya tidak punya masalah Tidak percaya saya Semua orang hidup punya masalah Bagaimana kita menyikapinya itu yang penting Bagaimana kita bisa berkemenangan di dalam Tuhan Itu yang penting Dan tadi saya mendoakan Kita tidak perlu Banyak-banyak hari ini Cuma perlu satu pewahyuan dari Tuhan Kalau Tuhan celikan matamu Mata rohanimu Engkau dapat terobosan itu Jadi saya berdoa Firman yang sama ini disampaikan Mungkin satu ayat dua ayat Yang dengar ada seratus-satus sepuluh orang Semua dapatnya lain-lain Sesuai dengan kebutuhanmu Tuhan punya jawaban bagi sudara hari ini Amin Di kantor saya lagi pusingnya bukan main Maka itu saya memulai kotbahnya Dengan tadi pernyataan itu Enggak ada orang enggak punya masalah Apa yang naik satu hari harus turun Seharusnya saya lebih tahu dari itu Batu bara naik terus Satu hari pasti turun kan Tetapi kita menikmati Dan kita selalu mengharapkan Naik terus tanpa batas Batu bara turun Turun tidak tanggung-tanggung Sampai turun setengah Dari harga sebelumnya Sudah barang tentu semua kesulitan Jadi kalau ke kantor sekarang Kalau sudara tanya saya Bagaimana suasana Situasi Situasi Susah Pusing Rugi Tapi bagaimana suasana Haleluya tetap puji Tuhan Saya akan kotbah sampai selesai masalahnya Saya enggak akan di rumah merenung Dan menangisi keadaan saya Cinta kita pada Tuhan Tidak tergantung pada kondisi dompetmu Apalagi pada kondisi Suasana hatimu Karena suasana hati kita Dan emosi kita Naik dan turun Tetapi kita membuat keputusan Untuk mengasihi Yesus Sekali Untuk selamanya Yesus tidak akan disalipkan Dua kali Sedara Dalam keadaan seperti ini Saya merenung Tuhan Bagaimana saya harus menyikapinya Bagaimana kita bisa berkemenangan Roma 8 ayat 37 bilang Kita lebih dari pemenang Lalu saya pikir Keadaan saya hari ini Jelas bukan lebih dari pemenang Di bawah-bawah sekali Bagaimana saya menyikapi hal ini Bagaimana saudara menyikapi Keadaan saudara Dalam kehidupanmu Kita baca di 1 Korintus 2 ayat 6 Sampai dengan 9 Ayat yang tidak asing Tetapi saya baca perikopnya Sedikit lebih luas Baca di atas dan di bawahnya Kita senang sekali Ngambil satu ayat Mutiara Kita pegang-pegangin Tetapi kita tidak baca Konteksnya Pengertian gambar besarnya itu Waktu ditulis Apa Sehingga kita bisa salah kaprah 1 Korintus 2 ayat 6 Sampai dengan 9 Sungguh pun demikian Kami memberitakan hikmat Di kalangan mereka Yang telah matang Yaitu hikmat Yang bukan dari dunia ini Dan yang bukan dari Penguasa-penguasa dunia ini Yaitu penguasa-penguasa Yang akan ditiadakan Tetapi yang kami beritakan Ialah hikmat Allah Yang tersembunyi dan rahasia Yang sebelum dunia dijadikan Telah disediakan Allah Bagi kemuliaan saudara dan saya Tidak ada dari penguasa dunia ini Yang mengenalnya Sebab kalau sekiranya Mereka mengenalnya Mereka tidak menyalipkan Tuhan yang mulia Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah Dilihat oleh mata Dan tidak pernah Didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah Timbul di dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Haleluya Saudara konteksnya Ini ditulis adalah Paulus lagi bicara Bahwa ada satu rahasia Yaitu rahasia Penebusan umat manusia Bukan hanya untuk orang Yahudi Konteks mereka waktu itu Tetapi untuk semua non-Yahudi Ini yang dia katakan Satu hikmat Yang dirahasiakan Sehingga penguasa-penguasa saat itu Setan tidak tahu Bahwa ini ada satu rencana Untuk membawa keselamatan Kepada non-Yahudi Melalui Yesus Dan karya yang diatus kayu salib Tidak ada mata Tidak ada hati Tidak ada telinga Pernah mendengar Hati pernah membayangkan Kalau ada non-Yahudi Bisa terima Berkat dari Tuhan Karena keselamatan milik orang Yahudi Dan ribuan tahun mereka diajarkan Di rumah Di rumah ibadah Cerita nenek moyangnya Bapak Abraham Leluhur mereka Menerima Berkat dari Tuhan Bahkan Yesus Waktu berhadapan Dengan Wanita Di sumur Menimba air Dia bilang Kamu orang bukan Yahudi Kamu tidak mengerti Cara menyembah Tuhan Tetapi kita orang Yahudi Ini yang mengerti Cara menyembah Tuhan Artinya keselamatan itu milik kita Jadi konteksnya pada waktu firman ini Dituliskan adalah Keselamatan Karya keselamatan itu Sudah disiapkan Dari sebelum dunia dijadikan Bagi kemuliaan saudara dan saya Bahkan penguasa-penguasa saat itu tidak tahu Setan tidak tahu Karena kalau dia tahu Tidak akan disalibkannya Yesus Yesus disalibkan dan bangkit Jadi benar-benar keselamatan itu Diselesaikan sama Yesus Kalau setan tahu Tidak akan dia salibkan Yesus Kalau kita bicara peperangan Tidak ada peperangan Antara Tuhan dengan setan Tidak ada peperangan Setan itu masuk ke dalam perangkap Rencana besar keselamatan bagi manusia Dia masuk menjadi yang bantu Menyalibkan Yesus Lalu dia bangkit Dia bingung Wah Buat kesalahan besar Tidak ada peperangan Kalau kita bicara mengenai Tuhan Dengan setan Tidak sebanding lah Tidak nyampe Pikirannya setan Lah terus Kenapa kehidupan kita kok susah Kenapa kita ngadapi masalah Kenapa saya masih harus ngadapi Sakit penyakit Kelemahan tubuh Dan sebagainya Kita ke rancangan biru Cetak biru Kejadian 1 Ayat 28 Kejadian 1 Ayat 28 Bunyinya begini Allah memberkati mereka Lalu Allah berfirman kepada mereka Yaitu Adam dan Hawa Beranak cucu lah Dan bertambah banyak Penuhilah bumi Taklukkanlah itu Berkuasalah atas ikan-ikan di laut Dan burung-burung di udara Dan atas segala binatang Yang merayap di bumi Masmur 8 Ayat 4 sampai dengan 9 Ada lagunya ini Lagunya Pak Niko ini Apakah manusia Sehingga engkau mengingatnya Apakah anak manusia Sehingga engkau mengindahkannya Namun engkau telah membuatnya Hampir sama seperti Allah Dan telah memahkotainya Dengan kemuliaan dan hormat Engkau membuat dia berkuasa Atas buatan tanganmu Segala-galanya telah kau letakkan Di bawah kakinya Kambing domba dan lembu sapi sekalian Juga binatang-binatang di padang Burung-burung di udara Dan ikan-ikan di laut Dan apa yang melintasi arus lautan Cetak birunya adalah begini Tuhan ingin memenangi peperangan Tuhan ingin menunjukkan Kekuasaannya Kealahannya Melalui Saudara dan saya Jadi kalau Tuhan dengan setan Enggak ada bandingannya Enggak ada peperangannya Peperangannya di kita Peperangannya karena Tuhan Mau menang lewat kita Maka kita diperlukan Bekerja sama dengan roh Tuhan Disitulah terjadi peperangan Karena kita ini lemah Karena kita ini melihat sekeliling Dan menghitung dengan rasional Karena kita belum tentu Bersepandang dengan Tuhan Disitu letak konfliknya Jadi kalau kita bicara Wow kita ngadapi peperangan ini Luar biasa anak-anak kita diserang Kasus demi kasus Pelecehan demi pelecehan Wow dunia ini menuju kehancuran Bukannya Tuhan kita kalah Tetapi kita alatnya Yang punya tanggung jawab Kita yang diberikan Otoritas Delegasi Menguasai bumi Tuhan ingin berkarya Dan menang melalui kita Kalau dia mau menang sendiri bisa Tetapi dia ingin Lewat ciptaannya Yang diciptakan seturut Segambar dengan dia Menunjukkan Kekuasaannya di atas muka bumi Itu baru dia bangga Kalau dia sendiri yang Maju tampil jadi pemenang Itu sudah sehari-hari Sudah dibuktikannya Tidak perlu lagi Yesus membuktikan Kekuasaannya Tetapi lewat ciptaannya Dia meraih kemenangan Lewat kehidupan saudara Dia raih kemenangan Itu yang menjadi impian Kerinduan hati Tuhan Amin Jadi kita kalau lihat Kehidupan kita Banyak masalah Banyak hal-hal Yang tidak Mengenakan Itu karena Kita belum Sepandang dengan Tuhan Kita belum Nangkep Maksud Tuhan Untuk kehidupan kita Kita belum dapat Wahyu tadi Ada beberapa poin Yang saya mau bagikan Dari pengalaman saya Saya juga Belum lewat Masalah saya Tetapi saya sudah Bisa melihatnya Di dalam roh saya Bahwa saya akan Melewatinya Saudara harus bisa Melihat dulu Di dalam rohnya Di dalam alam rohnya Di dalam iman Saudara Saudara bisa melihat Yes Aku bisa lewati ini Yang pertama Memang benar Kita adalah Lebih dari pemenang Tapi kita harus Melakukannya Kita harus bergerak Kita harus bekerja Kita harus Merencanakannya Dengan baik Kita harus research Kita harus investigasi Kita harus berjejaring Kita harus ngobrol Sama yang ngerti Kita harus Merencanakannya Dengan baik Merancangkannya Dengan baik Kalau kurang ilmu Pergi belajar Kalau kurang teman Pergi cari teman Jangan di rumah Merenung Karena gak ada income Keluar cari teman Ngobrol sama teman-teman Mungkin ada peluang Yang muncul dari Ngobrol-ngobrolan You have to do Kita harus Bekerja Untuk itu Kita harus Melaksanakannya Seringkali kita Salah kaprah begini Lebih dari pemenang Oke saya tunggu Saya tunggu Saya tunggu Kok gak muncul Muncul nih kemenangan Saya tunggu Uluran tangan Begitu Ada yang nelfon Eh lu lagi susah Gue denger ya Gue bantu Lebih dari pemenang itu Adalah satu sikap Begini Kita baca Konteksnya Roma 8 Roma 8 Tadi kan Roma 8 Ayat 37 Kita lebih dari pemenang Kita baca konteksnya 31 sampai 39 Roma 8 Ayat 31 Hingga 39 Sebab itu Apakah yang akan Kita katakan Tentang semuanya itu Jika Allah Di pihak kita Siapakah yang Akan melawan kita Ia yang tidak Menyayangkan Anaknya sendiri Tetapi yang Menyerahkannya Bagi kita semua Bagaimana mungkin Ia tidak Mengaruniakan Segala sesuatu Kepada kita Bersama-sama Dengan dia Siapakah yang Akan menggugat Orang-orang Pilihan Allah Allah yang Membenarkan mereka Siapakah yang Akan menghukum mereka Kristus Yesus Yang telah mati Bahkan lebih lagi Yang telah bangkit Dia yang duduk Di sebelah kanan Allah Yang malah Menjadi pembela Bagi kita Siapakah yang Akan memisahkan Kita dari Kasih Kristus Penindasan Atau kesesakan Atau penganiayaan Atau kelaparan Atau ketelanjangan Atau bahaya Atau pedang Seperti ada tertulis Oleh karena engkau Kami ada dalam Bahaya maut Sepanjang hari Kami telah dianggap Sebagai domba-domba Sembelihan Tetapi di dalam Semuanya itu Kita lebih Daripada orang-orang Yang menang Oleh dia Yang telah Mengasihi kita Sebab aku yakin Bahwa baik maut Maupun hidup Baik malaikat-malaikat Maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang Maupun yang akan datang Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas Maupun yang di bawah Ataupun sesuatu Mahluk lain Tidak akan dapat Memisahkan kita Dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Haleluya Silahkan Tepuk tangan Bagi Tuhan Jiwa lebih dari Pemenang adalah Begini Anaknya saja Sudah dikirim Untuk mati Untuk saya Apalagi yang Saya takut Masalah itu Ada Paket hemat Kehidupan Saya harus Melakukan Saya tidak takut Apapun yang Saya hadapi Saya tahu Tuhan Beserta dengan saya Bahkan dia menjadi Pembelaku Mau susah Keuangan Mau ditinggal Suami Anak lagi Berontak Aku tetap Cinta Tuhan Itu jiwa Lebih dari Pemenang Bukannya berarti Menunggu Tetapi Hadapi Apa jadi Masalahmu hari ini Hadapi Jangan merenung Di rumah Menangisi Situasimu Lakukan Sesuatu Apa yang Kau bisa Lakukan Lakukan Cari Teman-teman Akan muncul Bisnis Peluang Akan muncul Informasi Baru Tapi Tidak bisa Duduk Diam Kalau Sudara Menghadapi Masalah Hari ini Mungkin Mungkin Karena Tidak Direncanakan Dengan Baik Mungkin Eksekusinya Buruk Mungkin Informasi Yang saudara Dapat Salah Mungkin Anda Membuat Keputusan Atas Dasar Keserakahanmu Mungkin Sikapmu Terhadap Suami Yang Salah Kita Reflek Kita Bercermin Kita Merencanakan Kembali Kita Coba Lagi Kita Coba Lagi Mungkin Kalau Suami Pulang Jangan Dimarahin Kali Dipelok Disuguin Minuman Walaupun Dalam Hati Dongkol Tapi Disuguin Minuman Dia Akan Kaget Dengan Tindakan Respon Yang Berbeda 1 Korintus 2 Ayat 9 Mengatakan Semua Itu Yang Disediakan Allah Bagi Kita Keselamatan Bagi Orang Non Yahudi Semua Itu Disediakan Bagi Mereka Yang Mengasihi Tuhan Tetapi Tidak Berarti Mereka Duduk Diam Pasif Untuk Mereka Bisa Menerima Keselamatan Yang Sudah Disediakan Mereka Harus Mengambil Resiko Bahkan Bisa Resiko Nyawa Untuk Bisa Percaya Pada Yesus Ya Atau Iya Kita Mundur 2000 Tahun Yang Lalu Jangan Sekarang Sudara 2000 Tahun Yang Lalu Pengikut Yesus Gerakan Itu Satu Gerakan Gerakan Yang Mendobrak Politik Mendobrak Pemerintah Roma Gerakan Yang Mendobrak Segala Budaya Adat Istiadat Semua Yang Tidak Konvensional Dilanggar Olehnya Jadi Untuk Seorang Non Yahudi Untuk Bisa Nyebrang Dan Mengatakan Aku Percaya Pada Yesus Sebagai Juru Selamat Itu Resiko Besar Jadi Semua Dipersiapkan Oleh Allah Benar Semua Dipersiapkan Kemenangan Dipersiapkan Bagi saudara Dan saya Tetapi Saudara Dan saya Perlu Melakukan Sesuatu Perlu Bertindak Perlu Merencanakan Dengan Baik Perlu Mereseach Dengan Baik Dan Perlu Eksekusi Yang baik Pula Kalau Saudara Dalam Bisnis Jadi Jadi Saya Merefleksi Oh Mungkin Saya Eksekusinya Salah Kemarin Itu Kebodohan Kita Masa Mengharapkan Batu Barang Naik Terus Ya Satu Hari Turun lah Nambah 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 Karyawan Begitu Karyawannya Banyak Turun Pula Harga Nah Nggak Ada Kontingency Plannya Nggak Ada Skenario Skenario Buruk Seperti Apa Terus Kita Harus Lakukan Apa Memang Orang Kalau Jatuh Itu Keserimpet Pasti Lagi Posisi Enak Nggak Ada Orang Keserimpet Lagi Posisi Nggak Enak Lagi Enak Baru Jatuh Kalau Sudah Di bawah Tinggal Naik Saudara Lagi Di bawah Tinggal Naik Sabar Maria Dan Yusuf Waktu Jalan Jalan Sama Yesus Yesus Bisa Ditinggal Tiga Hari Waktu Ada Perayaan Passover Dan Roti Tidak Beragi Tau Kan Perikopnya Saudara Saya Research Kenapa Bisa Begitu Oh Rupanya Perayaan Itu Satu Mingguan Itu Pesta Perayaan Itu Hanya Bisa Dilaksanakan Di Yerusalem Jadi Semua Balik Kampung Ketemu Saudara Ketemu Kerabat Kerabat Lama Eh Apa Kabar Makan Minum Satu Minggu Pesta Shopping Kan Pedagang Semua Di rumah Ibadah Shopping Makan Minum Nah Lagi Kondisi Gitu Yesus Anak Satu Satunya Anak Perjuangan Dengomongin Satu Kampung Ditinggal Tiga Hari Udah Tiga Hari Jalan Pulang Baru Eh Mana Tiga Hari Bukan Satu Jam Lagi Apa Lagi Pesta Lagi Enak Jadi Orang Buat Kesalahan Itu Memang Lagi Enak Jadi Kalau Sudara Suasananya Lagi Asik Perhatikan Jalan Jalan Yang Lagi Di Bawah Siap Naik Siap Lepas Landas Nggak 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 Ada Jalan Turun Lagi Udah Tinggal Naik Itu Yang Pertama Sudara Ada Satu Lagi Salah Pengertian Begini Anugrah Orang Kristen Paling Bisa Mainkan Ini Yang Namanya Anugrah Kalau Sudah Bicara Anugrah Dia Mengharapkan Segala Kelemahannya Ditutupi Segala Kebodohannya Ada yang Cover Sehingga Dia Terus Tetap Untung Nggak Pernah Rugi Walaupun Dia Bodoh Dia Bilangkan Anugrah Tidak Direncanakan Dengan Baik Tapi Berlindung Dibalik Anugrah Roma 6 Ayat 1 Bilang Begini Soal Anugrah Sebab Itu Roma 6 Ayat 1 Jika Demikian Apakah Yang Hendak Kita Katakan Bolehkah Kita Bertekun Dalam Dosa Supaya Semakin Bertambah Kasih Karunia Itu Atau Anugrah Grace Dalam Bahasa Inggris Grace Itu Bukan Teologi Cengeng Teologi Cengeng Artinya Gini Aduh Kalau Gue Buat Dosa Sorry Nggak Mampu Nggak Berdaya Menahan Nafsu Terus Minta Ampun Sama Tuhan Anugrah Udah Basi Kali Yang Begituan Udah Lewat Teologi Grace Adalah Begini Aku Punya Kemampuan Segini Tapi Dengan Anugrah Tuhan Aku Bisa Capai Hasil Yang Segini Itu Grace Aku Melakukan Sesuai Dengan Dasar Kemampuanku Yang Paling Dasar Ya Udah Ini Mentok Inggrisku Memang Belepotan Modalku Memang Cekap Tapi Dengan Anugrah Hasilnya Lebih Dari Orang Yang Bermodal Itu Anugrah Anugrah Itu Adalah Dongkrak Anugrah Itu Adalah Enabler Memampukan Saudara Seharusnya Tidak Mampu Tetapi Jadi Mampu Melakukan Anugrah Itu Memberikan Hasil Yang Lebih Besar Daripada Sepatutnya Kalau Dipandang Dari Sisi Kemampuan Mu Itu Anugrah So you Have to Do Saudara Harus Melakukannya Saudara Harus Melaksanakannya Dengan Baik Merencanakannya Dengan Baik Lalu Anugrah Akan Mempromosikan Saudara Yang Kedua 1 Korintus 4 Ayat 1 Sampai Dengan 5 1 Korintus 4 Ayat 1 Sampai Dengan 5 Demikianlah Hendaknya Orang Memandang Kami Sebagai Hamba Hamba Kristus Yang Kepadanya Dipercayakan Rahasia Allah Yang Akhirnya Dituntut Dari Pelayan-pelayan Yang demikian Ialah Bahwa Mereka Ternyata Dapat Dipercayai Bagiku Sedikit Sekali Artinya Entahkah Aku Dihakimi Oleh Kamu Atau Suatu Pengadilan Manusia Malahan Diriku Sendiripun Tidak Aku Hakimi Sebab Memang Aku Tidak Sadar Akan Sesuatu Tetapi Bukan Karena Itulah Aku Dibenarkan Dia Yang Menghakimi Aku Ialah Tuhan Karena Itu Janganlah Menghakimi Sebelum Waktunya Yaitu Sebelum Tuhan Datang Ia Akan Menerangi Juga Apa Yang Tersembunyi Dalam Kegelapan Dan Ia Akan Memperlihatkan Apa Yang Direncanakan Di Dalam Hati Kita Maka Tiap-tiap Orang Akan Menerima Pujian Dari Allah Yang Kedua Adalah Kita Harus Bisa Dipercaya Sebagai Pewaris Steward Pengelola Yang Dipercaya Kita Harus Hidup Hati-hati Kita Harus Punya Hati Nurani Yang Bersih Dan Satu Hari Kelak Kita Harus Mempertanggungjawabkan Kepada Tuhan Semua Yang Saudara Rahasiakan Sekalipun Yang Dikerjakan Di Dalam Rahasia Ruang Tidurmu Sekalipun Akan Dibuka Dan Saudara Harus Mempertanggungjawabkan Dengan Kuasa Otoritas Delegasi Kejadian Satu 28 Tadi Dengan Delegasi Kuasa Atas Bumi Saudara Saudara Diberikan Kuasa Datanglah Akuntabilitas Pertanggungjawabkan Setiap Sen Setiap Detik Waktumu Di atas Muka Bumi Harus Dipertanggungjawabkan Jadi Koin itu Ada dua Sisi Satu Sisi Diberi Kuasa Amin Di Sisi Lainnya Adalah Akuntabilitas Dikasih Kuasa Bukan Memiliki Harus Bisa Memberikan Pertanggungjawaban Jadi Kalau Hari-hari Ini Saudara Ngadapi Masalah Mungkin Tuhan Mau Saudara Ngerem Sebentar Coba Hitung-hitung Inventaris Sebentar Apa Yang Selama Ini Saudara Kerjakan Apakah Sudah Sesuai Dengan Jalan Tuhan Apakah Ada Yang Perlu Diperbaiki Jalanmu Sikapmu Tabiatmu Perilakumu Sebelum Naik Lagi Lebih Tinggi Mungkin Tuhan Suruh Paksa Istirahat Dikasih Kondisi Fisik Yang Lemah Dipaksa Istirahat Larinya Terlalu Kenceng Inventaris Dulu Ambil Napas Dulu Bukan Berarti Ada Masalah Terus Saudara Tidak Dikasihi Tuhan Tetapi Tuhan Justru Mengasihi Saudara Minta Kita Stop Dulu Inventaris Dihitung Dulu Apa Yang Sudah Kau Kerjakan Sampai Hari Ini Bagaimana Kehidupan Keuangan Mu Bagaimana Pemberian Mu Kepada Kafir Miskin Yang Membutuhkan Bagaimana Tabiat Mu Cara Caramu Berbisnis Selama Ini Hitung Hitungan Dulu Ada Sedikit Masalah 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 Untuk Ambil Waktu Berhitung Sama Tuhan Saya Punya Supir Baru Supir Baru Ini Saya Kasih Kunci Mobil Saya Kuasai Pada Dia Kuasakan Kepada Dia Lalu Saya Bilang Ayo Kita Pergi Ke Plaza Indonesia Sampai Sana Saya Ada Pesta Mau Makan Kamu Ikut Nanti Makan Ambil Nasi Kotak Satu Misalnya Ada Berkat Untuk Kamu Di Plaza Indonesia Ayo Nyetir Tapi Saya Akan Ngatur Saya Mau Lewat Mana Saya Akan Atur Timingnya Saya Mau Tiba Jem Berapa Saya Akan Atur Cara Dia Nyetir Kalau Dia Nyetir Sembrono Gak Akan Saya Pakai Apalagi Kalau Saya Tangkep Dia Tidur Dengan AC Nyala Kaki Diangkat Di Dia Merasa Memiliki Lagi Itu Mobil Jadi Saudara Diberi Kuasa Diberi Karunia Dipercayai Anak Untuk Dibimbing Dibina Dipercayai Perusahaan Dipercayai Kemampuan Untuk Kotbah Apa Yang Kau Lakukan Caranya Harus Cara Tuhan Timingnya Harus Timing Tuhan Kalau Merasa Memilikinya Terlalu Tinggi Akan Dicabut Dikasih Sama Yang Lain Eh Kok Mulai Merasa Memiliki Dia Cuma Dikasih Kuasa Kok Tuhan Yesus Mengambil Alih Konsekuensi Dosa Konsekuensi Dosa Adalah Maut Dan Tuhan Yesus Mengambil Alih Konsekuensi Dosa Di atas Kayu Salim Tapi Kalau Konsekuensi Salah Keputusan Konsekuensi Dari Kebodohan Kita Sendiri Konsekuensi Dari Ketamakan Kita Sendiri Konsekuensi Dari Eksekusi Yang Buruk Kita Yang Tanggung Jadi Kalau Sudara Punya Masalah Itu Karena Konsekuensi Kesalahan Dan Kebodohan Kita Ya Kita Belajar Kita Belajar Kita Perbaiki Diri Kita Maju Lagi Coba Lagi Sekali Lagi Jangan Merenung Di Dalam Rumah Dan Menangisi Situasimu Amen Ada Satu Perbedaan Yang Besar Sekali Antara Manusia Dengan Tuhan Tadi Pak Niko Menyebutnya Manusia Manusia Selalu Menginginkan Hasil Manusia Selalu Menunggu Nunggu Hasil Begitu Dijanjikan Berkat Manusia Itu Langsung Sudah Loncat Kedepan Di Kemudian Hari Dia Sudah Berhitung Wah Kira-kira Tender Itu Kali Maksudnya Aku Akan Menang Sudah Berhitung Manusia Fokus Pada Hasilnya Tetapi Tuhan Selalu Fokus Pada Proses Proses Tidak Terlalu Tuhan Tidak Terlalu Concern Dengan Hasilnya Karena Kalau Dari sudut Kacamata Tuhan Hasilnya Udah Jelas Pasti Kemenangan Yang Penting Sampai Di Ujung Ini Anak Jadi Anak Seperti Apa Jadi Orang Yang Diberkati Tapi Perilakunya Luar Biasa Jahat Bukan Luar Biasa Baik Jadi Tuhan Selalu Lebih Concern Kepada Proses Saudara Tahu Yairus Kan Saya Pernah Kotbah Ini Tapi Kenapa Niko Sebut Proses Saya Menjelaskan Sedikit Saudara Tahu Yairus Yairus Itu Seorang Kepala Rumah Ibadat Pada Waktu Anaknya Sakit Dia Memutuskan Dia Tidak Pandang Lagi Soal Derajat Dia Tidak Pandang Lagi Soal Status Dia Sebagai Kepala Rumah Ibadat Tapi Dia Harus 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 Tidak Ada Pilihan Lain Mencari Yang Namanya Yesus Dengan Segala Resikonya Dia Harus Cari Yang Namanya Yesus Dia Bisa Hilang Jabatan Dan Dia Cari Yesus Dan Dia Belang Yesus Mampir Rumah Anakku Sudah Mau Mati Tuhan Yesus Bilang Oke Let's Go Ayo Jalan Ke Rumah Mu Yairus Senang Sekali Kan Tetapi Di Dalam Perjalanan Sedara Tahu Perikobnya Tuhan Yesus Menyembuhkan Banyak Orang Yairus Disampingnya Sudah Tidak Sabar Kapan Sampai Ke Rumah Ke Buruh Anakku Mati Lalu Ketemu Dengan Wanita Yang Pendarahan 12 Tahun Yang Menjamah Dia Dan lalu Sembuh Yesus Merasakan Kuasa Mengalir Dari Dalam Dia Keluar Dari Dia Dan Yesus Bertanya Siapa Diperkenalkan Alkitab Mencatat Perempuan Ini Menceritakan Kisah Hidupnya 12 tahun Ketabib Mana Gagal Bangkrut Yairus Disamping Mati Anak Gua Mati Kapan Sampainya Sedara Sedara Mungkin Menghadapi Masalah Lalu Sedara Doa Dan Berdoa Dan Berdoa Dan Tuhan Tidak Kunjung Jawab Sedara Pikir Lupa Kali Tuhan Kau Buruh Mati Masalahku Nah Kita Ingin Melihat Hasil Begitu Yesus Bilang Yairus Ayo Kita Ke Rumah Mu Yairus Sudah Pikir Anakku Sembuh Hari Ini Aku Menerima Kesembuhan Tetapi Yesus Bilang Tunggu Dulu Aku Lebih Tertarik Pada Proses Kamu Hari Ini Pertama Agenda Yesus Bukan Menyembuhkan Yang Sakit Agenda Yesus Membangkitkan Yang Mati Did you Get That Kau Pikir Tender Ini Yang Penting Kau Harus Menang Tuhan Yesus Bilang Bukan Ini Yang Lebih Besar Yang Lebih Besar Bukan Ini Bukan Sekedar Menyembuhkan Orang Sakit Tetapi Membangkitan Yang Mati Kalau Yairus Mau Lihat Orang Mati Dibangkitkan Dia Harus Lihat Dulu Yang Tuli Disembuhkan Dia Harus Lihat Dulu Yang Berdara 12 Tahun Disembuhkan Ada Satu Proses Sebelum Kita Meraih Kemenangan Itu Dan Tuhan Tertarik Pada Proses Itu Tapi Kita Sudah Loncat Atau Kita Bergegas Lalu Buat Keputusan Yang Salah Karena Tidak Sabar Jadi Mungkin Sudara Menghadapi Konflik Dalam Kehidupan Mu Tetapi Sebenarnya Tuhan Sedang Mempersiapkan Dirimu Untuk Melihat Bisnismu Yang Mati Bangkit Bukan Sekedar Diselamatkan Bukan Nunggu Cukong Ngasih Injeksi Dana Terus Hidup Tapi Tuhan Mau Kasih Bangkit Dari Mati Biarin Mati Dulu Baru Bangkit Beberapa Hari Yang Lalu Ada Teman Saya Bilang Dia Seorang Filipina Dia Bergumul Lagi Berdoa Kenapa Saya Bilang Kita Satu Keluarga Cinta Tuhan Tetapi Anak Saya Yang Terbesar Adalah Pemimpin Gerakan Antikristus Terbesar Di Filipin Filipin Itu Sangat Religius Katolik Kuat Kenceng Tetapi Anak Yang Memimpin Antikristus Terbesar Muncul Di TV Di Interview Di Mana Dan Dia Menyampaikan Sudut Pandang Dia Bahwa Tuhan Itu Tidak Ada Pengikut Dia Empat Puluh Ribu Orang Katanya Bagaimana Saya Bergumul Saya Belang Baru Empat Puluh Ribu Tuhan Lagi Tunggu Satu Juta Setelah Itu Dia Bertobat Satu Juta Semuanya Bertobat Oh Iya Dia Belang Itu Pengertian Baru Wow Dia Sekarang Berdoanya Berbeda Dia Berdoanya Ayo Tuhan Terus Tambahkan 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 Pengikutnya Maka Itu Firman Tuhan Bilang Sesungguhnya Kita Tidak Mengerti Bagaimana Caranya Berdoa Tetapi Roh Itu Membantu Kita Berdoa Untuk Kita Kita Hanya Perlu Pewahyuan Tuhan Selikan Mata Kita Hari ini Maka Terobosan Itu Milik Sudara Sudut Pandang Yang Berbeda Cara Pandangnya Tuhan 40 ribu Man Nothing Tuhan Bilang Tunggu Satu Juta Baru Gue Bergerak Masalahmu Tidak Terlalu Besar Bagi Tuhan Tuhan Sedang Mempersiapkan Untuk Hal Yang Lebih Besar Masalahmu Tidak Didesain Untuk Menghancurkan Sudara Masalahmu Didesain Untuk Mempromosi Sudara Untuk Meningkatkan Kapasitasmu Supaya Engkau Belajar Dan Naik Terus Gak Bisa Turun Orang Naik Terus Gak Bisa Turun Itu kan Naik Terus Tapi Dia Belajar Setiap Kali Buat Kesalahan Dia Belajar Setiap Kegagalan Adalah Anak Tangga Menuju Kesuksesan Amin That's the way You should see Setiap Kegagalan Adalah Anak Tangga Menuju Kesuksesan Yang Terakhir Saya Mau tutup Dengan Ini 2 Korintus 12 Saya Minta tim Musik Bantu Saya Di Atas 2 Korintus 12 Ayat 7 Sampai Dengan 10 Supaya Aku Paulus Jangan Meninggikan Diri Karena Pernyataan Pernyataan Yang Luar Biasa Itu Maka Aku Diberi Suatu Duri Di Dalam Dagingku Yaitu Seorang Utusan Iblis Untuk Menggocoh Aku Supaya Aku Jangan Meninggikan Diri Tentang Hal Itu Aku Sudah Tiga Kali Berseru Kepada Tuhan Supaya Utusan Iblis Itu Mundur Daripadaku Tetapi Jawab Tuhan Kepadaku Cukuplah Kasih Karuniaku Bagimu Sebab Justru Di Dalam Kelemahan Kuasaku Menjadi Sempurna Sebab Itu Terlebih Suka Aku Bermegah Atas Kelemahanku Supaya Kuasa Kristus Turun Menawingi Aku Karena Itu Aku Senang Dan Rela Di Dalam Kelemahan Di Dalam Siksaan Di Dalam Kesukaran Di Dalam Penganiayaan Dan Kesesakan Oleh Karena Kristus Sebab Jika Aku Lemah Maka Aku Kuat Ini Bukannya Permainan Kata-kata Saudara Jika Aku Lemah Maka Aku Kuat Apa Maksudnya Udah Lemah Kok Jadi Kuat Dan Ini Yang Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Di Kantor Rekan-rekan Sekerja Kita Lagi Lemah Justru Kita Lagi Kuat Kenapa Karena Waktu Kita Lemah Waktu Dalam Kondisi Seperti Hari Ini Di Kantor Gak Ada Pilihan Banyak Pilihan Banyak Bukan Berkat Pilihan Banyak Bikin Bingung Tapi Tuhan Punya Cara Memojokkan Saudara Sehingga Gak Punya Pilihan Cuma Satu-satunya Itu Bisanya Cuma Itu Yaudah Dikerjain Aja Gak Ada Pilihan Banyak Pilihan Malah Bingung Waktu Kita Lemah Apa Aja Yang Ditabur Di Firman Di Kotbain Kita Terima Kita Serap Kita Kayak Spons Coba Posisi Lagi Kuat Kita Berbeda Setan Itu Gak Bisa Menjamah Sehelai Rambut Mupun Dia Gak Boleh Menjamah Tanpa Seijin Tuhan Apalagi Jiwamu Dia Tidak Punya Hak Atas Jiwamu Tetapi Dia Bisa Ngilik Ngilik Dia Gak Punya Kuasa Atas Kita Sudara Karena Yesus Dalam Kita Tapi Dia Bisa Menabur Sangsi Dia Bisa Menabur Kurang Percaya Dia Bisa Masukkan Rasa Bersalah Dia Bisa Bisikin Tuduhan Demi Tuduhan Itu Lu Dosa Lu Dikutuk Lu Bangkrut Lu Tuhan Gak Sayang Lu Lu Dosanya Banyak Tiap Hari Minta Ampun Begitu Manusia Kehilangan Harapan Kehilangan Iman Kehilangan Rasa Dikasihi Sudah Ujung Kehidupannya Sudah bisa Ditulis Sudah bisa Ditebak Setan Udah Berhenti Pada Waktu itu Setan Udah Nggak Kerja Dia Sibuk Banyak Yang Lain Begitu You Mulai Percaya Iya Bener Juga Ini Gue Dikutuk Gara Gara Bapak Gue Kali Ini Dulu Gue Dikutuk Udah Ini Udah Selesai Dia Pegi Tempat Lain Sedara Udah Ngerti Sendiri Gue Dikutuk Gue Dikutuk Lebih Gampang Mana Kira-kira Yang Membangun Benih-benih Sangsi Unfortunately Lebih gampang Itu ya Orang yang Kerja Orang main bola Ada Dua Sebelas ya 22 orang Main bola Ada wasit Yang mengawasi Tiga orang Tapi yang paling Pinter Siapa Penonton Yang paling Pinter Bukan wasit Bukan kapten Bukan yang sebelas Bukan pelatih Penonton Paling pintar Ke kiri Bodok Ke kiri Aduh goblok Bukan main Tendang Aduh Penonton Yang paling Pinter Jadi Paling Gampang Lebih gampang Mana Yang bermain Dalam Panggung Kehidupan Kita Atau Si iblis Yang dari luar Tabur Dikit Ditabur Dikit Rasa Sangsi Ada masalah Dia bisikin Itu karena Kamu Dikutuk Dia tidak Bisa Menjamah Saudara Semuanya Harus Dijin Tuhan Tetapi Dia akan Menaruh Sangsi Dia akan Menaruh Rasa Tuduhan Dia akan Menaruh Rasa Putus Asa Kedalam Hatimu Bagaimana Saudara Meresponi Pada Waktu Saudara Lemah Sesungguhnya Saudara Kuat Kalau Saudara Responi Dengan Baik Di kantor Kita Kita Meresponinya Luar Biasa Masalahnya Tidak Kecil Tetapi Kita Meresponinya Dengan Luar Biasa Semakin Bersatu Semakin Erat Semua Anak Usaha Semakin Bersatu Gak Ada Yang Nuding Nuding Gua Untung Lu Rugi Ini Gua Subsidi Lu Nih Gak Ada Kayak Gitu Semua Memikul Bahkan Ada Yang Menawarkan Pak Gajiku Potong Aja Kita Tambah Bersatu Akhirnya Kita Rame Rame Kita Kumpul Oke Semua Yang Gaji Paling Tinggi Kita Potong Semuanya Wow Satu pun Gak Ada Yang Keluar Malah Semuanya Mendukung Saya Melihat Di Saya Belum Lihat Tetapi Di Dalam Roh Saya Bisa Melihat Ujungnya Kemenangan Itu Saya Sudah Bisa Melihat Bentuknya Seperti Apa Itu Daulat Tuhan Tetapi Saya Bisa Melihat Kemenangan Itu Karena Orang Orang Ini Meresponi Dengan Bersatu Lewat Anak Usaha Yang Berbeda Beda Lewat Bisnis Yang Berbeda Beda Lewat Budaya Adat Yang Berbeda Lewat Agama Yang Berbeda Di tempat Saya Banyak Yang Dari Seberang Sana Tetapi Mereka Memberikan Satu Dorongan Iman Yang Sama Iblis Memang Lagi Ngacak Pemimpin Pemimpin Kita Dihadapi Dengan Berbagai Masalah Saya Memperhatikannya Ada Yang Hampir Mati Cuma Masalah Simple Karena Ada Wasir Pendarahan Sampai Turun HB-nya Lalu Sampai Di rumah Sakit Cuma Biasa Kan Itu Kan Mau Di Stop Transfusi Darah Nambah Darah Tetapi Dikasih Dulu Persiapannya Disuntik Dulu Persiapan Rupanya Alergi Sampai Mau mati Megap Udah Gak Bisa Napas Semuanya Lari-lari Kebingungan Saya Ditelepon Saya Lagi Di Bali Lagi Ada acara Saya Mendoakan Lewat Telepon Dalam Nama Yesus Langsung Saat Itu Juga Lepas Dia Mulai Bernafas Lalu Sudara Tahu Yang Anak SMA Itu Yang Di Bandung Yang Di Pelonco Lalu Meninggal Ada Dua Yang Meninggal Yang Satu Lagi Anak Karya Direktur Saya Tidak Banyak Diangkat Tetapi Mereka Menghadapinya Dengan Tegar Saya Melihat Dia Menghadapinya Dengan Tegar Saya Belang Iblis Kamu Gak Akan Buat Kita Tekuk Lutut Kamu Ganggu Semua Direktur Direktur Ku Kita Terus Mendoakan Tapi Saya Gak Mau Nuntut Siapa Siapa Saya Terima Apa Yang Dari Tuhan Itu Yang Terbaik Dari Seberang Bukan Orang Kita Dari Seberang Tetapi Kita Satu Dalam Hati Saya Belang Waktu Kamu Bangkit Perusahaan Ini Bangkit Saya Melihat Ada Paralel Waktu Kamu Bangkit Dari Kesedihan Kamu Kita Bangkit Ayo Kita Sama Sama Dan Dua Minggu Lalu Tiga Minggu Yang Lalu Sudara Saya Tutup Dengan Satu Kesaksian Lagi Liburan Lebaran Waktu Itu Lagi Liburan Lebaran Kita Lagi Di rumah Kayaknya Atau Dimana Pagi-pagi Satu Hari Sabtu Saya Menerima Telepon Ditelepon Oleh Mama Dan Mama Bilang Cepetan Ke rumah Sakit Kiseki Ponakan Saya Kiseki Jatuh Jatuh Gimana Mam Jatuh Dari Lantai Dua Dari Lantai Dua Dari Lantai Dua Jatuh Anak Umur Lima Tahun Wah Kita Cepat Ke rumah Sakit Segala Kemungkinannya Sudah Bermain Di Kepala Saya Dari Lantai Dua Bagaimana Caranya Bisa Survive Singkat Cerita Anak Ini Mengalami Berbagai Cidra Bahu Kirinya Copot Maksudnya Dislocate Kaki Kanannya Patah Pergelangan Kirinya Patah Dan Pendarahan Di dalam Itu Luar biasa Begitu Kritisnya Sehingga Waktu di MRI Di X-ray Dan sebagainya Untuk mengetahui Apa yang sedang Terjadi Di dalam Anak Ini Flatline Flat Mati Dua Tiga Tiga Kali Flatline Buka Mata Hilang Flatline Tetapi Responnya Adik Saya Jimmy Yang Di Senayan Kan Kita Gak Boleh Masuk Cuma Dia Berdua Sama Tuhan Respon Dia Kiseki Bangkit Kiseki Dalam Nama Yesus Kiseki Papa Belum Selesai Cerita Sama Kamu Kiseki Bangkit Kiseki Karena Dia Lagi Cerita Sama Anak Ini Supaya Dia Tidur Tidur Karena Dia Ilang Ilang Pingsan Bangkit Kiseki Nama Kamu Kiseki Artinya Mujizat Bahasa Jepang Bangkit Kiseki Dalam Nama Yesus Anak Ini Bangun Dari Flatline Tiga Kali Setiap Kali Flat Bangun Kiseki Saudara Gak Semua Orang Tua Berani Respon Kayak Gitu Kalau Bukan Roh Tuhan Yang Menggerakkan Gak Semua Orang Berani Berespon Seperti Itu Kalau Bukan Roh Tuhan Yang Menggerakkan Tetapi Dia Merespon Bangkit Kiseki Bangkit Kiseki Anak Ini Hari Ini Ulang Tahun Dalam Tempo Empat Hari Hari Kelima Sudah Keluar Rumah Sakit Dokter Geleng Geleng Kepala Karena Sewaktu Dibuka Kita Mencari Dokter Kita Menunggu Dokter Bedahnya Lama Sampai 6 Jam Baru Tiba Dokter Bedahnya Yang Kita Cari Seorang Dokter Bedah Yang Senior Profesor Tetapi Gak Bisa Dijangkau Akhirnya Juniornya Yang Datang Juniornya Datang Begitu Dibuka Pendarahan Semua Di Dalam Rongga Perut Dilihat Limpah Pecah Limpah Itu Sebelah Lever Spleen Spleen Pecah Oleh Dokter Ini Langsung Diambil Porsi Potongan Potongan Yang Terbaik Dirajut Kembali Dicangkokkan Kembali Kok Bisa Dok Saya Baru Belajar Cangkok Dari Jepang Yang Kita Cari Profesor Senior Yang Kita Dapat Yang Junior Yang Kita Pikir Aduh Yaudah Gak Pilihan Yang Junior Yang Tuhan Kirim Yang Perfect Yang Butuh Yang Kita Butuhkan Untuk Mencangkok Limpahnya Karena Kita Gak Tahu Kondisi Sebenarnya Gimana Setelah Buka Baru Tahu Langsung Dirajut Langsung Kembali Dua hari Kemudian Operasi Kaki Yang Patah Dokter Periksa Semua Tangan Kirinya Yang Tadi X-ray Ada Buktinya X-ray Patah Sembuh Sendiri Gak Perlu Di Di Apapain Kaki Kanannya Di Operasi Yang Sininya Dikembalikan Ke Engsel Lalu Dokter Cerita Begini Ini Kalau Kita Kita Apa Itu Namanya Rekonstruksi Kejadian Anak Ini Jatuh Dari Jendela Lantai Dua Waktu Dia Jatuh Dia Kena Dengan Lemari Gantung Lemari Gantung Yang Lantai Satu Jadi Jatuhnya Diredam Sedikit Dia Jatuh Kaki Kanan Patah Di Atas Lemari Dia Nabrak Ke Tembok Terus Dia Balik Lagi Ke Bawah Waktu Dia Jatuh Ke Bawah Satu Lantai Lagi Tangannya Nutupin Levernya Karena Kalau Levernya Kena Dia Sudah Tidak Ada Harapan Dia Tutupin Levernya Kena Meja Itu Ujungnya Maka Itu Tangannya Patah Tapi Tuhan Sembuhkan Setelah Itu Melindungi Levernya Dia Jatuh Bukan Kena Kepala Bahunya Dulu Yang Kena Makanya Bahunya Copot Kepalanya Cuma Benjol Kecil Semuanya Perlindungan Tuhan Semuanya Perlindungan Tuhan Jadi Tidak Ada Masalah Satupun Sudara Yang Terlalu Besar Bagi Tuhan Masalahmu Diizinkan Oleh Tuhan Bukan Untuk Menghancurkan Sudara Masalahmu Diizinkan Oleh Tuhan Untuk Mempromosikan Sudara Ini Waktunya Pada Sudara Lagi Titik Nadir Untuk Inventaris Apa Yang Sudah Aku Kerjakan Apakah Sudah Sesuai Dengan Caranya Tuhan Apakah Menyenangkan Hati Tuhan Ini Waktunya Untuk Sudara Revisi Eksekusi Plan Apakah Kemarin Itu Karena Bodoh Ada Kesalahan Eksekusinya Belepotan Ada Hal-hal Yang Kurang Baik Dalam Perencanaan Ketidaktahuan Ketamakan Kecerobohan Kita Perbaiki But We have To Try Again Coba Lagi Coba Lagi Dipersiapkan Oleh Tuhan Tetapi Tidak Berarti Menunggu Kita Harus Melakukan Sesuatu Kita Harus Bertindak Melakukan Dengan Baik Kalau Sudara Kurang Skill Belajar Belajar Cari Tau Yang ketiga Ada Satu Proses Tuhan 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 Sedang Mempersiapkan Sudara Untuk Melihat Yang Besar Sebelum Melihat Yang Besar Melihat Dulu Mujizat Kecil Kecil Agenda Kita Seringkali Menghalangi Tuhan Tuhan Punya Agenda Tersendiri Agenda Dia Membangkitkan Yang Mati Bukan Menyembuhkan Dua-duanya Dia Bisa Tetapi Agenda Dia Lain Untuk Hidupmu Itu Yang Kita Perlu Tuhan Punya Agenda Yang Besar Dan Yang Terakhir Saudara Pada Waktu Saudara Lemah Saudara Adalah Kuat Puji Tuhan Untuk Masalah Puji Tuhan Kalau Hari Ini Saya Merasa Lemah Karena Itu Berarti Saya Kuat Kekuatan Tuhan Itu Disempurnakan Pada Waktu Kita Lemah Amin Haleluya Mari Kita Bangkit Berdiri Saudara Let's Bless The Lord Let's Bless The Lord Oh My Soul Puji Nama Tuhan Bagi Segala Situasi Dalam Kehidupan Mu Kemenangan Ada Di Ujung Jalan Kemenangan Udah Pasti Milik Saudara Haleluya Oh My Soul I Worship Your Holy Day Bless The Lord Oh My Soul Oh My Soul Worship This Holy Day Sing Like Never Before Oh My Soul I Worship Your All Holy Name Mari Sudara Loh Beritahkan Roh Mu Bless The Lord Oh My Soul Oh My Soul Worship His Holy Name Sing Like Never Before Oh My Soul Yang laki-laki. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Selamat Tuhan, apapun keadaanmu, oh hatinya disenangkan melihat saudara menyembah dia dalam kondisi rendah. Dalam kondisi lemah tetap menyembah Yesus. Menggugah hati dia, dia tidak bisa tidak bertindak. Haleluya. Bless the Lord. Oh my soul, oh my soul, oh my soul. Perceive your holy name. Saya mau doakan saudara begini, saya mau doakan saudara begini. Ada beberapa dari saudara merasa tertuduh. Saudara kira masalah itu memang ganjaranmu. Saudara kira masalah itu karena kutuk, karena Tuhan gak sayang. Ada berita baik bagimu. Tidak ada tuduhan di dalam Kristus Yesus. Segala konsekuensi dosa, Tuhan sudah tanggung. Kalau sekedar kesalahan, kita belajar. Kalau sekedar kesalahan dan kelemahan, kita belajar. Kita coba lagi, kita coba lagi. Kemenangan itu sudah Tuhan siapkan. Tapi kita harus melangkah untuk meraihnya. Tetapi kalau iblis itu menaruh sanksi, menaruh tidak percaya, menaruh tuduhan demi tuduhan. Eh masa depanmu sudah engkau tulis sendiri. Yaitu kegagalan, sudah pasti. Dia hanya bisa menabur benih-benih sanksi, benih-benih tuduhan. Hari ini kita cabut. Hari ini kita cabut. Kalau dengan Tuhan tidak ada peperangan. Tetapi peperangan itu terjadi. Karena kemenangan itu harus diraih lewat kita. Lewat kita. Dan kita berdoa hari ini. Supaya Tuhan mempersiapkan kondisi hatimu. Cara engkau mengerti berpandangan sama dengan Tuhan. Maka kemenangan itu Tuhan akan rahil lewat hidup saudara. Haleluya angkat tangan saudara. Tuhan, kami cabut Tuhan. Segala gugatan, tuduhan, segala rasa bersalah. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Oh konsekuensi dosa adalah maut. Tuhan sudah tanggung maut di atas kayu salib. Tapi hari ini Tuhan. Apapun itu kesalahan yang kami buat. Dari kebodohan. Dari kecerobohan kami. Dari ketamakan kami ya Tuhan. Oh kami minta ampun ya Tuhan. Tetapi kami akan maju lagi. Kami akan coba lagi. Kami akan usaha lagi Tuhan. Karena bersama dengan Yesus tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan di dalam kelemahanku Tuhan. Aku dibuat sempurna. Kekuatan-Mu disempurnakan Tuhan. Di dalam kelemahanku Tuhan. Aku sesungguhnya kuat. Haleluya. Kekuatan-Mu disempurnakan Tuhan. Terima kasih. Kekuatan-Mu disempurnakan Tuhan. Terima kasih.